Intro Satu cerita datang dari Mbak Rika Mbak Rika itu tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah masih Dan ada satu pengalaman yang pernah dia alami di sekitar rumahnya Gak jauh-jauh lebih tepatnya itu di samping rumahnya sendiri Dan itu adalah satu-satunya pengalaman horror Pengalaman gaib yang pernah dia alami sama Mbak Rika Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror Terima kasih banyak semuanya Selamat berakhir pekan Barangkali ada kawan-kawan yang memang gak beraktivitas hari ini Atau kawan-kawan yang masih beraktivitas Selamat beraktivitas Semoga dimudahkan segala sesuatunya Baik Balik ke Mbak Rika Maaf kalo salah sebut Mbak Rita Mbak Rika gitu ya Anggep aja sama satu orang Mbak Rika waktu itu masih SMA Lebih tepatnya menjelang kelulusan Dia tuh udah kelas 3 SMA Yang rencananya waktu itu ya memang dia itu gak akan melanjutkan kuliah Karena alasan biaya seperti itu Jadi fokusnya Mbak Rika waktu itu setelah lulus ya Nanti udah aku mau langsung nyari kerja Atau aku mungkin ngambil kursus apa kayak gitu Untuk menambah keterampilan kayak gitu ya Nah Hari-hari menjelang itu tadi Menjelang Ujian akhir gitu ya Kelas 3 udah Pokoknya ujung-ujung lah udah mau ujian Lupa istilah-istilah sekolah dulu tuh Pokoknya kayak gitu Di tengah-tengah waktu Lagi sibuk-sibuknya Mbak Rika Waktu yang sebenarnya Mbak Rika juga mengakui Dia itu bukan Murid yang Bukan seseorang yang Pinter-pinter banget gitu Gak Rata-rata lah gitu Rame pasar kata Mbak Rika Jadi Meskipun dia Giat belajar itu sebenarnya kayak formalitas doang Yang Mbak Rika sendiri itu yakin Hah udahlah fokusku yang penting lulus aja Aku gak ngejar prestasi gitu Habis ini juga Mau dipakai buat apa Ijazah SMA ku Katanya begitu Dia lebih memilih Ya udah nanti aku lanjut ke kursus atau apa Yang mau masuk juga Gak butuh ijazah SMA atau apa gitu Jadi ya Boleh dibilang kayak Ngegampangin lah Gitu lah Udahlah kayak gini doang Belajar seadanya formalitas Supaya gak dimarahin sama ibuku Katanya begitu Kamu harus belajar Begini tetep Orang tuanya tuh seperti itu Ya sudah Hal itu pun harus dijalani sama Mbak Rika Jadi meja belajarnya itu Ada di sisi luar di rumahnya Maksudnya sisi luar tuh begini Ke tembok Yang tembok itu tuh Langsung bersebelahan dengan sisi luar dari rumah tadi Bukan ke kamar samping Atau ke dapur Atau kesininya Ke ruang tengah Enggak tapi kesana Keluar Disitu ada sebuah jendela Yang jendelanya itu tepat Mungkin jaraknya sekitar Gak ada satu jengkal Dari meja belajarnya Mbak Rika Meja belajarnya itu ngadep jendela Kalau jendelanya dibuka Brad itu akan langsung kelihatan keluar Dan luar itu adalah Sebuah jalan lorong Dimana setelah jalanan tadi Jalanan yang kecil Gak ada 2 meter lebarnya Di sebelah sana itu ada rumah tetangga yang lain Di depan sana juga di rumah tetangga itu Ada pagar dinding Tapi tingginya itu yang gak terlalu tinggi Gak ada 1 meter gitu Cuman kayak gitu doang Di rumahnya Mbak Rika pun sama Jadi rumah ada pagar Pagarnya pagar tembok Setelah itu ada got disana Nah baru jalan Setelah itu tadi rumah tetangga Itu urutannya kurang lebih seperti itu Got ini Adalah sesuatu yang baru disitu Di kampungnya Mbak Rika Baru kurang lebih sekitar 3 minggu Selesai dibangun Tapi airnya udah ngalir cukup lancar gitu Jadi dari warga selain pembuangan dari WC kayak gitu ya Tapi untuk cuci-cucian kayak gitu Air bersih lah buangan air Itu tuh larinya ke got semua kesana Dan waktu itu gotnya belum ditutup Masih dibiarkan terbuka Mbak Rika udah beberapa hari belajar Disana menikmati gitu Ada bunyi kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk kayak gitu Toh dari dulu juga gak pernah mengalami hal-hal yang aneh disitu Akhirnya apa Udah menjadi satu kebiasaan Kalau dia lagi belajar Korden jendela tersebut itu akan dibuka Jadi pandangannya Mbak Rika tuh Agak sedikit plong Meskipun tantangannya waktu itu adalah nyamuk Jendelanya tuh bisa dibuka begini Tapi yang dibuka itu cuma satu Satu doang begini Yang satunya tetap ini Biar semriwing katanya Biar ada angin masuk Plus suara gemericik got Tadi tuh ya Bikin suasana jadi syahdu tersendirilah Buat Mbak Rika pokoknya Udah dia pun belajar Selama beberapa hari kebiasaan dari yang tadinya Jendelanya ditutup Kini dia belajar itu jendelanya dibuka Menambah konsentrasi Dia pun memang benar berkonsentrasi Belajar gitu Mikirin sesuatu yang dia itu sebenarnya gak ngerti Mungkin samalah kita sekolah dulu juga kayak gitu ya Ini maksudnya apa Ini maksudnya apa Dia gak ngerti Dibolak-balik Dibolak-balik Udah lah model hafalan aja Yang penting hafal Beres ujian Katanya begitu Padahal kan ininya gak itu gitu Kita tuh harus paham dengan apa yang kita pelajarin itu kan Cuman mungkin karena Usia juga Kayak gitu akhirnya agak susah memahami Dia pun kayak gitu Kernyat-kernyat Bolak-balik Ini apa Aku ngapalin aja deh Dia pun ngapalin Pokoknya begini-begini Pelajarannya gak disebutin ya pelajaran apa Intinya dia tuh ngapalin doang Tanpa ngerti Tanpa paham apa yang dia hafalin Waktu itu tuh apa Sambil sesekali menerawang Ngelihat ke depan sana Ngelamun Begini Itu kan gang lorong ya Sebenernya Mbak Rika sendiri itu udah diperingatkan sama kakaknya Perempuan juga Rika kamu pintunya Eh jendelanya jangan dibuka Kayak gitu loh Nanti kamu kalau ada cowok masuk Kamu diculik Gimana katanya Begitu Wow apa sih mbak Cowok-cowok siapa katanya Ya enggak Itu kan jendela dibuka kayak gitu Takutnya kamu ketiduran Kalau ketiduran kamu gak ditutup Ada orang lompat Masuk ke kamar Kamunya diapa-apain Gimana Oh iya ya mbak Tapi gak apa-apa mbak Aku lagi belajar ini Aku belum ngantuk Tapi jangan lupa ya Nanti kalau tidur itu ditutup Soalnya itu langsung kan ke jalan Kata si mbaknya tadi Iya mbak Gak apa-apa mbak Janji-janji katanya Udah mbak Rika pun kayak gitu Belajar Sampai suatu malam Jadi itu udah beberapa hari dia belajar Begitu ya Suatu malam Dia itu merasakan ada sesuatu yang beda Dari malam-malam sebelumnya Dia lagi belajar Kali ini tuh Dia belajar Sampai malam Dia waktu itu belajar Mata pelajaran biologi Salah satu mata pelajaran Kesukaannya mbak Rika Dia suka karena Dia mengerti Dia bisa memahami materinya Sedikit menghafal juga Waktu itu Cuman ngapalin nama-nama Atau istilah-istilah doang gitu ya Dan ya intinya mbak Rika itu suka Dia pun belajar Sampai malam Waktu itu kurang lebih Sekitar jam 10 malam Di kampungnya mbak Rika sendiri Jam 10 malam itu udah sepi banget Udah jarang orang yang lalu-lalang Disana sangat jarang Kalaupun ada satu dua gitu Lewat Ada cowok lewat pakai sepeda Kerining-kerining-kerining gitu Cuman itu sambil nengok ke mbak Rika Mbak Rikanya cuman gini doang Yang angkat tangan Kayak gitu Gak ada yang lewat Sampai ada sesuatu yang cukup mengganggu Mbak Rika malam itu Entah kenapa Dia tiba-tiba kok Angin dari luar itu kan masuk ke dalam Sirkulasi udaranya bagus Tapi Kali ini tuh Bercampur dengan Bau-bauan yang cukup aneh Bau wangi yang gak jelas Waktu itu Dibilang parfum Aku gak mau pakai parfum kayak gini Dibilang wangi Memang wangi Tapi ini bukan wangi seleraku Kata mbak Rika Ini tuh wangi yang aneh Apa ya gitu Dipikir-pikir Memang Pertama bau yang kecium itu Ada bau melatihnya Bau bunga-bungaan lah Seperti itu Dia tuh Oh ini bau melatih Ini begini nih Kata mbak Rika Dia pun Meyakinkan diri itu Kalau ini tuh bukan sesuatu yang Aneh-aneh pokoknya lah Dia bangun dari mejanya Dari kursinya Dia coba cari Diendus seruangan tadi Bau ini tuh Datangnya dari mana Bahkan Mbak Rika sendiri Akhirnya ngebuka pintu Waktu pintunya memang gak dikunci Pintunya dibuka begini Dia ngedus ke arah Ruang tengah Baunya tuh beda Ruang tengah itu Lebih ke bau asem gitu ya Bau orang-orang Di dalam rumah itu Giliran mbak Rika Menuju ke arah jendela itu Disitulah Mbak Rika itu sadar Baunya itu datangnya dari luar Bau wangi ini Tapi baunya apa Baunya siapa Ini Pikiran horornya pun muncul Waktu itu Jangan-jangan Ini kayak yang di film-film lagi Kayak yang di cerita-cerita lagi Kalau mau ada setan Mau ada hantu Kayak gitu Suka ngeluarin Bau-bau beginian Jangan-jangan Ini kali ya Tak pikir-pikir Ini wanginya apa Ini wanginya apa Memang bener Dia pun akhirnya nyadar Ini kan wanginya orang mati Kata mbak Rika Waduh Gawat Tutup ah jendelanya Jendelanya tutup Akhirnya Jendelanya pun ditutup Badan mbak Rika itu Udah merinding semuanya Kordennya juga ditutup Dia duduk lagi disana Diem Bau nya itu masih ada Tapi memang Pelan-pelan Bau itu tuh hilang Oh mungkin karena Jendelanya udah ditutup Kali ya Makanya Baunya itu udah Nggak masuk lagi Pikirnya mbak Rika Tiba-tiba Dia itu Ngedenger Ada Tadinya kan Gemericik air Meskipun jendelanya Udah ditutup Tapi suaranya itu Masih nembus tipis Kericik-kericik Kali ini tuh Agak beda Seolah-olah Ada Sesuatu Atau seseorang Yang lagi mainin air Kucak-kucak Airnya tuh kayak Diciprat-icipratin Entah mungkin Pakai kayu Atau apa gitu Cerak-cerak-cerak Nggak bisa Niruin suaranya Tapi kawan-kawan Bisa bayangin Seperti itu Kayak air Dalam got Yang ngalir Terus dimain-mainin Pokoknya kayak gitu Loh Itu kok kayak Ada orang yang lagi Main di luar ya Siapa ya Ditungguin sama Mbak Rika Mbak Rika tuh Nggak berani Mengambil keputusan Waktu itu Keputusan terbaik Menurut Mbak Rika Udah Aku diem aja Pakatannya begitu Udah Aku diem aja Aku tungguin Itu Aku amati Itu tuh suara apa Diamatin Memang bener Ini tuh bukan Suaranya Binatang Atau apa Tapi aku yakin Ini kayak Ada orang yang lagi Mainin air Air di gota Di samping Kamarnya itu Di luar kamarnya Setelah beberapa menit Suara-suara itu Nggak hilang Akhirnya Suara itu pun Berhenti sejenak Ada mungkin Sekitar satu menit Oh Suaranya udah berhenti Tiba-tiba Setelah satu menit Bunyi itu Muncul lagi Loh kok muncul lagi Ini apa ya Kok nggak ada suara Orang ngobrol Nggak ada Suara langkah juga Itu kayak semacam Bener-bener air doang Yang dimainin Akhirnya apa Mbak Rika Karena penasaran Plus takut juga Dia pun Ngebuka kordennya Begini Nggak ada apa-apa Kata Mbak Rika Sebenernya Tadinya Udah jam Sebelas malam Mbak Rika itu Udah agak sedikit Ngantuk ya Tapi karena masih Sedikit bersemangat Penasaran Ngantuk-ngantuk pun Dijabanin Udah dipaksa Belajar Kali ini Saat ada Bau wangi Suara tadi Rasa kantuknya itu Pun hilang Dia ngelongok Begini di kordin Sebelum ngelongok Di kordin Lampu dimatiin dulu Cetak Gelap kan Dari luar Buat ngintip Itu nggak kelihatan Tapi mungkin Kalau memang di luar Ada orang Yang nyadar Ini kamarnya Lampunya dimatiin Mbak Rika Mbak Rika Ngelongok Begini Nggak ada Apa-apa Di sana Sampai Akhirnya Bunyi itu Nggak hilang Masih kerucuk 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 Mbak Rika pun Makin penasaran Dibukalah Jendelanya Jendelanya Dibuka lagi Begini Pasti bukan orang Pintu belakang Tak buka Kalau ada apa-apa Aku larinya Gampang Jadi cepat Pintu kamarnya Pun dibuka Jendela tadi Tiba-tiba Nutup Dengan sendirinya Astagfirullahaladzim Kaget Mbak Rikanya Ini jendela Kenapa nutup sendiri Oh angin Angin Kali Angin Dibuka lagi Sama dia Penasaran Sebenarnya Apa sih Siapa sih Yang mainin air Malam-malam Begini Dia pun Saking penasarannya Ngelongok Ngelongok Begini Kok nggak Godnya itu Ketutup sama Pager tembok rumahnya Yang memang Nggak terlalu tinggi Mungkin Sekitar 80 cm Nggak ada 1 meter Tapi itu kan Menutup Menutup Pandangannya Mbak Rika Ke arah God itu Seolah-olah Kalau ada orang Di sana Dia mungkin Ngumpet Pikirnya Mbak Rika pun Akhirnya apa Dia karena Penasaran tadi Ngelongok Ngelongok Begini Nggak dapat Dia pun Naik ke kursinya Agak Ke atas lagi Begini Berharap Godnya itu Kelihatan Paling nggak Dia itu Ngelihat sesuatu Apa disana Entah binatang Atau apa Dilongok Begini Dan Mbak Rika Ngelihat Ada sesuatu Yang berwarna terang Disana Warnanya itu Putih Dibilang Dibilangnya Cuman Pokoknya putih 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 Doang Kayak Karung Beras Apa Dan Warna putih Itu Gerak Goyang Goyang Disana Di bawah Tembok Lebih tepatnya Mungkin Di atasnya God Kayak Orang Yang lagi Merunduk Begini Kelihatan Punggungnya Seperti Itulah Oh itu Kayak ada Orang Tapi Siapa Aku tutup Aja jendelanya Akhirnya Jendelanya Pun ditutup Karena Di kamarnya Gelap Kan Jadi Masih Kelihatan Di luar Itu Ada Lampu Lampu Dari rumah Tetangga Masih Kelihatan Disana Demi Keamanan Jendela Ditutup Mbak Rika Naik Lagi Ke atas Dilongok Longok Begini Itu Apa Itu Apa Sampai Akhirnya Gak Terlalu Lama Sebenarnya Mungkin Cuman Hitungan Satu Atau Dua Menit Mbak Rika Ngelongok Ngelongok Begini Karena Saking Penasarannya Si sosok Perempuan Si sosok Tadi Itu Bangun Udah Ketebak Tadi Si sosok Tadi Itu Bangun Dan Itu Sosok Perempuan Perempuan Mirip Kayak Sesuatu Yang Digambarkan Di Film Itu Yang Disebut Sosok Kuntilanak Rambutnya Itu Gede Panjang Gede Itu Maksudnya Mengembang Begitu Rambutnya Itu Panjang Pakai Rocknya Katanya Cuman Putih Dia Nggak Bisa Ngelihat Full Itu Dari Nunduk Begini Tiba Tiba Bangun Kayak Gini Tapi Bangunnya Itu Ngebelakang Mbak Rika Dia Cuman Ngelihat Dari Belakang Rambut Hitam Gede Panjang Nggak Tahu Ujungnya Se Gimana Karena Ketutup Sama Tembok Itu Kelihatannya Kayak Setengah Badan Cuman Ini Kayak Bagian Pantat Doang Disitu Segitu Kelihatan Astagfirullahaladzim Itu Apa Itu Apa Itu Kok Kayak Kuntilanak Kayak Kuntilanak Bajunya Putih Kayak Kuntilanak Kayak Kuntilanak Mbak Rika Begini Melototin Terus Sampai Akhirnya Si sosok Tadi Nengok Begini Kata Mbak Rika Nengok Nengok Kebelakang Nengok 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 Badan Badannya Dia Kayak Badannya Muter Ngaduk Ke Mbak Rika Dari Situ Mbak Rika Langsung Lompat Langsung Lari Ketengah Mbak 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 Anggap Mbak 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 Atun Mbak Atun Mbak Mbak Kenapa Kamu Kenapa Mbak Mbak Atun Mbak Tidur Waktu Dibangun Kenapa Mbak Digot Itu Digot Digot Emang Ada Apaan Digot Digot Itu Ada Kuntilanak Mbak Yang Bener Sumpah Mbak Digot Itu Ada Kuntilanak Kok Kamu Bisa Lihat Aku Tadi Ngelihat Dari Kamar Mbak Ngelongok Ngelongok Begini Itu Mbak Itu Kuntilanak Manusia Kali Mbak Siapa Manusia Yang Malam Maen Digot Terus Siapa Manusia Yang Wujudnya Kayak Gitu Mbak Serem Banget Mbak Itu Sumpah Kuntilanak Mbak Atun Pun Kesana Mbak Atun Catatannya Dia Bukan Orang Yang Penakut Untuk Masalah Kayak Gitu Ayo Sana Datang Datang Mbak Juga Mau Lihat Bapak Sama Ibunya Itu Mbak Napa Si Tuan Katanya Ini Si Rika Katanya Melihat Kuntilanak Ibunya Malah Yang Ketakut Tengok Kapan Jangan Aku Takut Gitu Ibunya Udah Mbak Atun Sama Mbak Rika Mbak Rika Gak Mau Masuk Kamar Pertamanya Udah Sini Gak Sini Temenin Mbak Lampunya Nyalain Gak Usah Dinyalain Nanti Dari Luar Kelihatan Oh Iya Siapa Si Mbak Atun Ngelongok Begini Orang Dada Apa Apa Mbak Dada Apa Apanya Gimana Itu Kelihatan Dia Masih Berdiri Jadi Sewaktu Mbak Rika Masuk Kedalam Kamar Korden Masih Kebuka Masih Kelihatan Diluar Mbak Atun Sendiri Tungga Ngelihat Apa Apa Disitu Mbak Rikanya Yang Ngelihat Itu Masih Dia Sosok Itu Masih Berdiri Kali Ini Ngadep Ke Arah Mereka Mbak Atun Sama Mbak Rika Mbak Rikanya Panik Ketakutan Mbak Atun Udah Mbak Mbak Korden Ditutup Korden Ditutup Akhirnya Ditutup Sama Mbak Atun Kakaknya Cerek Udah Si Mbak Rikanya Akhirnya Dibawa keluar Udah Kamu Tenangin Dulu Tenangin Dulu Bapaknya Pun Datang Kamu Kenapa Kamu Lihat Apaan Rika Pak Aku Lihat Begini Pak Aku Lihat Kuntilanak Pak Kuntilanak Dimana Disitu Pak Digot Ceritain Ceritain Akhirnya Diceritain Semuanya Begini Oh Ya Sebentar Bapaknya Ngambil Bentar Tak Lihat Dulu Kata Si Bapaknya Bapaknya Pun Kesana Tiba Tiba Bapak Enggak Berselang Lama Ya Mungkin Beberapa Menit Dua Atau Tiga Menit Gak Ada Lima Menit Bapaknya Tiba Tiba Masuk Lagi Jebrak Gitu Bapaknya Tingkahnya Agak Aneh Waktu Dia Berusaha Menenangkan Diri Tapi Nafasnya Masih Ngos Gosan Gimana Ketahuan Pak Kata Mbak Rika Seperti Iya Pak Kata Mbak Tun Juga Iya Kenapa Pak Bapak Lihat Kuntilanak Nang Asem Gok Katanya Si Bapaknya Tak Kirain Siapa Tak Kirain Boongan Kata Si Bapaknya Tak Kirain Boongan Gimana Pak Itu Tadi Dia Memang Bener Ada Perempuan Gak Tahu Bapak Kirain Bukan Perempuan Pokoknya Ada Perempuan Dia Itu Lagi Begini Digot Gitu Lagi Main Air Terus Bapak Perhatiin Bapak Deketin Gitu Kan Takutnya Orang Ngerjain Kamu Siapa Kamu Siapa Gitu Mbak Mbak Siapa Dipanggil Panggil Sama Bapak Kamu Siapa Kamu Siapa Tiba Tiba Si Perempuan Itu Bangun Dan Sumpah Kenapa Pak Sumpah Bapak Itu Lihat Mukanya Pak Mukanya Kayak Gimana Mukanya Itu Hitam Semua Itu Beneran Itu Beneran Itu Kayaknya Bukan Orang Maksudnya Bukan Orang Gimana Pak Kuntilan Beneran Pak Iya Itu Beneran Itu Asli Kata Si Bapak Tadi Bapak Ngeliat Semuanya Pak Iya Bapak Ngeliat Terus Gimana Pak Gini Yaudah Biarin Aja Rika Sementara Kamu Jangan Tidur Disitu Kamu Tidur Gak Tau Sama Hatun Semuanya Itu Ngeliat Kecuali Mbak Atun Mbak Atun Ngeliat Mbak Rika Sama Bapak Ngeliat Ibunya Sudah Makin Ketakutan Pak Kita Tidurnya Ramean Aja Katanya Bapak Oh Yaudah Lih Akhirnya Mau Ibunya Tidur Sama Bapak Balik Lagi Mbak Rika Tidur Sama Mbak Atun Keesokan Paginya Masih Keinget Kejadian Semalam Dan Mbak Rika Selepas Subuh Mungkin Sekitar Jam Setengah Enam Mbak Rika Menuju Kamarnya Dan Alangkah Kagetnya Dia Ketika Ngeliat Kordin Jendelanya Itu Kebuka Dan Jendela Kamarnya Juga Kebuka Kebukanya Nggak full Begini Tapi Kebuka Sedikit Sekitar Satu Jengkal Kurang Lebih 20 Senti Kebuka Langsung Mbak Rika Balik Lari Duk Duk Ke Kamarnya Mbak Batu Mbak Kenapa Lagi Kenapa Lagi Mbak Jendela Kamarku Kok Kebuka Ya Mbak Batunya Kebuka Bukanya Tadi Malam Udah Ditutup Ya Iya Mbak Kordinnya Kebuka Juga Waduh Katanya Bener 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 Ntar Ingat Ingat Dulu Tadi Malam Semuanya Yang Mbak Ingat Itu Udah Ketutup Memang Kordin Itu Kebuka Jendela Tapi Nutup Kamu Kancing Nggak Jendelanya Aku Sumpah Mbak Aku Nggak Lupa Mbak Jendela Itu Dikancing Kalau Nggak Dikancing Jendela Itu Nggak Bisa Nutup Soalnya Itu Akan Ya Kebuka Segitu 20 Kamu Yakin Semalam Itu Udah Dislot Udah Mbak Terus Kordin Ditutup Mbak Atun Yang Nutup Semalam Waktu Itu Ngelihat Kayak Gitu Aku Ngelihat Mbak Ngelihat Langsung Ditutup Terus Pergi Mbak Iya Juga Terus Gimana Ya Udah Bilang Sama Bapak Pak Begini Begini Diceritain Oh Ya Sudah Gini Nanti Bapak Mau Ke Pak RT Katanya Begitu Akhirnya Kejadian Begini Begini Ya Pak RT Juga Apa Ya Itu Kan Bukan Masalah Keamanan Atau Masalah Apa Pak RT Cuman Bercanda Canda Doang Ya Mungkin Lagi Mampir Kali Pak Kesitu Nengokin Pak Jenengan Lagi Ngapain Kali Wah Enak Aja Pak Begini Cuman Di Bercandain Nggak Dianggap Serius Waktu Itu Malam Harinya Lagi Mbak Rika Itu Sebenarnya Masih Agak Sedikit Parno Tapi Karena Tuntutan Itu Tadi Dari Orang Tua Aku Harus Belajar Dan Ya Aku Mau Belajarnya Dimana Lagi Tempat Paling Nyaman Buat Belajar Di Kamarku Sendiri Di Tengah Nggak Mungkin TV Nyala Malah Di Omelin Sama Ibu Di Kamarnya Mbak Atun Juga Nggak Enak Sumpek Katanya Yaudah Masih Sore Ini Orang Masih Pada Melek Aku Belajar Aja Di Kamarku Sendiri Akhirnya Apa Jam Delapan Malam Mbak Rika Itu Mulai Belajar Lagi Kali Ini Nggak Disebutin Mata Pelajarannya Apa Yang Jelas Dia Belajar Waktu Itu Jam Delapan Malam Kordin Sama Jendelanya Itu Ditutup Takut Kayak Kejadian Semalam Rencananya Begini Nanti Sekitar Jam Sepuluh Saat Orang Orang Itu Satu Persatu Masuk Kamar Sudah Mulai Pada Tidur Mbak Rika Pun Akan Selesai Dan Nanti Dia Akan Pindah Ke Kamarnya Mbak Atun Dia Udah Janji Mbak Aku Tidur Di Kamar Mbak Atun Kayak Gitu Lagi Asik Asik Belajar Tiba Tiba Jendelanya Itu Kayak Ada Yang Gosok Gosok Bukan Krik Bunyi Kuku Kayak Itu Enggak Tapi Kayak Orang Yang Lagi Gosok Gosok Punggung Saksok Saksok Jendelanya Juga Agak Ketekan Nge Ngebentur Kayu Sama Kayu Sambil Ada Yang Berika Penasaran Dia Udah Langsung Bangun Langsung Mundur Begitu Jangan 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 Yang Kemarin Datang Lagi Jangan Jangan Yang Kemarin Datang Lagi Pikirnya Seperti Itu Sampai Akhirnya Suara Itu Pun Ilang Dia Belajar Lagi Tapi Konsentrasinya Itu Udah Buyar Dia Sebenarnya Udah Takut Dia Pindah Ke Ruang Tengah Waktu Sempet Pindah Ke Ruang Tengah Cuman Ditegur Rika Kalau Mau Belajar Di Kamar Sendiri Masih Banyak Orang Di Di Masih Pada Melek Oh Iya Di Omelin Sama Ibunya Mbak Rika Pun Mau Dia Balik Lagi Ke Kamarnya Dan Nemuin Hal Kayak Gitu Dia Pun Ngeberani Begini Pakai Pensil Pensil Yang Dipegang Dipakai Buat Ngebuka Korden Dan Disana Tuh Nggak Ada Apa-apa Ternyata Nggak Ada Apa-apa Angin Atau Apa Kali Dia Tuh Mikir Barangkali Ada Daun Pepaya Disamping Rumahnya Itu Ada Pohon Pepaya Barangkali Daunnya Yang Ngegesek Jendela Diperhatiin Ini Nggak Ada Angin Atau Jangan Jangan Tadi Ada Angin Kalau Ada Angin Possible Mungkin Bunyi Saksek Saksek Tadi Itu Dari Daun Pepaya Ah Ya Sudah Aku Sudah Berpikir Logika Aku Belajar 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 Pelan Pelan Di Belakang Udah Pada Tidur Tinggal Satu Adiknya Doang Masih Nonton TV Suaranya Pun Udah Dikecil Bapak Ibunya Mbak Atun Itu Udah Nggak Ada Semuanya Mungkin Karena Udah Cukup Lama Merasa Nyaman Rasa Takut Pun Pelan Pelan Hilang Toh Dia Nengok Kebelakang Itu Masih Ada Adiknya Jadi Aman Aman Ajalah Dia Pun Terus Belajar Sampai Kurang Lebih Sekitar Jam 10 Mbak Rika Keasikan Lama Nengok Kebelakang Sekalinya Nengok Kebelakang Dia Langsung Lompat Jatuh Dari Kursi Dari Kursi Dia Tup Gitu Kan Kesakitan Aduh 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 Teriak Mbak Rikanya Ngeliat Kesana Lagi Masih Ada Masih Dipanggilin Mbak Atun Mbak Gitu Pak Abu Teriak Sebisanya Sampai Akhirnya Mereka Itu pada Ngumpul Disitu Semua Rika Kamu Kenapa Rika Kamu Kenapa Kenapa Kamu Teriak Teriak Begini Kamu Lihat Itu Lagi Bapaknya Sama Mbak Atun Melihat Orden Itu Udah Masih Nutup Berarti Dia Kemungkinan Nggak Lihat Atau Jangan Jangan Tadi Dibuka Terus Dia Melihat Di Luar Lagi Ditenangin Sama Bapaknya Dipeluk Itu Udah Kamu Tenang Kamu Tenang Tenang Aja Yoyok Ke Kamar Mbak Atun Akhirnya Mbak Rika Pun Dibantuin Bangun Mukanya Masih Ditutupin Begini Karena Takut Sebentar Kopinya Udah Hampir Habis Rika Kamu Tadi Ngelihat Apaan Ketanya Mbak Atun Itu Mbak Aku Lagi Belajar Mbak Tadi Adek Masih Disitu Nonton TV Iya Memang Adek Masih Nonton TV Nggak Mau Dimatiin Katanya Belum Ngantuk Emang Kenapa Katanya Mbak Aku Dari Tadi Nengok Ngecekin Adek Pas Udah Agak Lama Aku Baru Nengok Disitu Mbak Aku Ngelihat Adek Kan Tiduran Itu Di Bantal Pas Aku Nengok Begini Yang Tidur Itu Bukan Adek Lagi Itu Adalah Sosok Yang Kemarin Aku Lihat Itu Mbak Yang Rambutnya Panjang Banget Yang Rock Ngan Putih Itu Lagi Tidur Mbak Lagi Nonton TV Katanya Begitu Lagi Nonton TV Tidurnya Di Bantal Yang Adek Pake Itu Katanya Begitu Kata Si Mbak Rika Mungkin Kamu Berhalusinasi Enggak Mbak Sumpah Mbak Sumpah Mbak Aku Nggak Berhalusinasi Mbak Mbak Anterin Aku Kesana Kemana Ke Bantal Mbak Aku Penasaran Katanya Begitu Kata Mbak Rika Mbak Rika Pun Kesana Dan Ternyata Bener Disitu Ditemukan Beberapa Helai Rambut Yang Cukup Panjang Ukurannya Pun Agak Sedikit Besar Dari Rambut Manusia Rambutnya Tebel Kasar Itu Ada Beberapa Helai Dua Atau Tiga Helai Sampai Akhirnya Begini Diambil Sama Bapaknya Udah Nggak usah Takut Begini Bapaknya Waktu itu Ngomongnya Bingung Pak Nggak usah Takut Gimana Itu Rambutnya Apa Bapaknya Bingung Nggak Bisa Rambutnya Ini Nggak Ada Semua Disitu Rambutnya Lurus Ini Rambutnya Agak Kasar Dan Ukurannya Panjang Kalau Rambut yang Lain Nggak Mungkin Sepanjang Ini Panjang Rambutnya Digulung Sama Bapaknya Di Ujung Jarinya Dimasukin Plastik Ada Tiga Atau Empat Helai Panjang Dikumpulin Begini Udah Nanti Bapak Tanyain Ke Orang Pinter Atau Apa Ya Pak Tolong Pak Ditanyain Aja Pak Diusir Pak Jangan Disini Pak Aku Takut Aku Takut Kata Mbak Rika Kayak Gitu Udah Malam Itu Pun Mereka Tidur Ini Si Rambut Ini Itu Ditaruh Di Atas Apa Namanya Nyebutnya Lemari Udah Di Atas Lemari Doang Disitu Sama Bapaknya Mbak Rika Juga Nggak Tahu Naruh Tepatnya Dimana Katanya Cuma Disebut Di Atas Lemari Mereka Malam Itu Pun Tidur Mbak Rika Agak Susah Tidur Karena Masih Keingat Itu Terus Sementara Besok Harus Ujian Sekitar Jam Satu Pagi Mbak Rika Baru Bisa Tertidur Setelah Kelap Kelip Kebangun Keingat Tadi Akhirnya Jam Satu Pagi Udah Tidur Nah Kesokan Paginya Saat Berangkat Bapaknya Itu Tiba-tiba Pagi-pagi Sebelum Mbak Rika Berangkat Semuanya Mbak Atuni Bapaknya Mau Ngambil Loh Ini Siapa Yang Ngambil Ada Suara Ngambil Apa Ini Rambut Yang Bapak Ini Semalem Siapa Yang Ngambil Pak Buru Buru Orang Kita Gak Tahu Bapak Taruh Di Atas Lemari Nah Itulah Dari Situ Ditaruh Di Atas Lemarinya Ini Bapak Tadi Semalem Bapak Taruh Di Atas Lemari Masuk Plastik Kenapa Ilang Katanya Tahu Mungkin Diambil Lagi Kali Sama Yang Punya Oh Iya Bisa Jadi Karena Ketinggalan Ya Sudah Terus Bapak Gimana Bapak Jadi Mau Nanya Sama Pak Ustadz Itu Jadi Bapak Coba Tanyain Aja Katanya Akhirnya Apa Mereka Dengan Kesibukannya Masing-masing Bapaknya Akhirnya Nanya Ke Pak Ustadz Tadi Diceritain Semuanya Pak Ustadz Begini Oh Begitu Kata Pak Ustadz Cuman Gitu Doang Ya Sudah Pak Nanti Saya Bantuin Pak Pak Ustadz Tolong Dipagrin Atau Apa Biar Mereka Tidak Masuk Ke rumah Katanya Iya Dan Akhirnya Dilakuin Sebuah Ritual Doa Setelah Janjian Malam Selanjutnya Didoain Serumahnya Dan Setelah Itu Kata Ustadz Insya Allah Ini Tidak Akan Masuk Lagi Pak Yang Begini Oh Terima Kasih Ya Ustadz Terima Kasih Ya Ustadz Iya Dan Ternyata Memang Bener Alhamdulillah Itu Begini Meskipun Mbak Rika Itu Tidur Di Kamarnya Sebulan Kedepan Bahkan Udah Masukin Liburan Pun Mbak Rika Tidurnya Masih Sama Mbak Atun Itu Tapi Semenjak Itu Mbak Rika Sudah Nggak Pernah Ngeliat Sesuatu Itu Di Dalam Rumah Cuman Kalau Aktifitasnya Di Samping Rumah Di Luar Rumah Itu Masih Kejadian Cuman Yang Ngalamin Bukan Mbak Rika Tapi Orang Lain Orang Yang Lewat Kesitu Itu Sering Digangguin Lewat Kesana Kayak Ada Orang Ngeruk Ngeruk Got Gitu Pas Si Orang Tersebut Berhenti Nengokin Begini Si Sosok Ngadepin Mukanya Mukanya Katanya Hitam Doang Semuanya Matanya Putih Si Orang Tadi Teriak Ada Yang Pingsan Ada Yang Lari Akhirnya Geger Semenjak Kejadian Itu Jalanannya Mbak Rika Itu Disamping Rumahnya Itu Kalau Malam Itu Jadinya Sepi Gara Gara Itu Tadi Orang Tuh Pada Takut Katanya Disitu Ada Kuntilanak Nya Digot Tadi Walau Alam Apa Yang Terjadi Kalau Kata Ustadznya Yaudah Biarin Aja Disini Nanti Juga Pergi Sendiri Kata Pak Ustadznya Begitu Pak Ustadz Diusir Aja Udahlah Enggak Saya Enggak Mau Usir Katanya Begitu Yang Penting Enggak Masuk Rumah Aja Pak Kata Si Pak Ustadz Oh Ya Sudah Tapi Begitu Akhirnya Mbak Rika Kan Jadi Berlama Lama Enggak Berani Tidur Di Kamarnya Sendiri Gara Gara Peristiwa Itu Ya Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Kebelakang Kesini Kesininya Entah Apa Yang Terjadi Sosok Itu Menurut Mbak Rika Sudah Enggak Muncul Lagi Disana Akhirnya Jalanan Pun Jadi Banyak Yang Lewatin Lagi Terutama Selepas Mahrib Belum Terlalu Malem Masih Banyak Orang Yang Berlalu Lalang Lewat Jalanan Tadi Ya Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Mohon Maaf Kalau Ada Sesuatu Yang Enggak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Kawan Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Siapapun Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Siapapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Semoga Segera Diberi Kesembuhan Siapapun Sekarang Yang Masih Sehat Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sekali Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Sebesar Besarnya Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh